When they are down, when they are tested, they find the way to him. Saya percaya Cristiano Ronaldo telah memulai semua ini dan semua orang menyebutnya gila. Hari ini kamu melihat liga ini semakin berkembang. Perkataan Neymar itu sepertinya tak lebih dari sekedar kamuflase. Ah tidak, mungkin saja perkataannya itu benar belaka. Kalau begitu adanya, Neymar barangkali telah terkena sindrom CR7. Pemain Portugal itu sanggup mempengaruhi pesepak bola seperti Neymar yang padahal adalah sosok pesepak bola yang sudah berdiri di kaki sendiri. Jika benar demikian, dengan merapatnya Neymar ke klub Arab Saudi dalam hal ini al hilal, artinya kini ia kembali mengekor pesepak bola top. Setelah menjadi makmum Lionel Messi di Barcelona, kemudian dilanjutkan di PSG, kini Neymar taklit buta pada Ronaldo. Usia Neymar padahal belum terlalu tua, bahkan masih butuh 7 tahun lagi untuk menyamai umur Ronaldo sekarang. Tapi, oh Neymar, kenapa Ente memilih ke Arab Saudi? Apa benar ini karena duit yang mengucur deras seperti air yang keluar dari keran yang baru saja dibuka? Seperti diketahui, Arab Saudi gencar mendatangkan pesepak bola Eropa. Neymar menjadi salah satu proyek yang sebetulnya sangat amat mengejutkan. Tiada angin, tiada hujan, pesepak bola yang sering digadang-gadang akan meraih balondor itu malah pergi ke al hilal. Laporan The Guardian menyebut Neymar telah menyelesaikan kesepakatan berdurasi 2 tahun dengan al hilal. Nilainya fantastis. Neymar membubuhkan tanda tangan di atas kontrak yang nilai gajinya 137 juta euro per tahun. Biasanya nominal sebanyak itu adalah nilai transfer, tapi ini tidak. Itu adalah nominal gaji yang akan didapatkan Neymar di al hilal. Kalau dihitung per bulan, gaji Neymar sudah 189 miliar rupiah. Per hari 6,3 miliar rupiah. Per jam sudah dapat Honda Brio. Per menit 4,3 juta rupiah. Buset, Neymar melongo sambil berak 2 menit saja sudah 4 kali lipat lebih banyak dari UMR Jogja. Jika Neymar gajinya sebanyak itu, lalu yang diperoleh PSG dari penjualan Neymar apa? Tentu saja fulus yang juga tak kalah banyak. Dilaporkan The Athletic seperti dikutip Forbes, sebagai gantinya PSG akan memperoleh sekitar 93,6 juta euro. Dengan gaji sebanyak itu, Neymar menjadi pesepak bola dengan bayaran tertinggi di dunia pada musim 2023-2024 setelah Cristiano Ronaldo. Sayangnya, meski mengejutkan pemberitaan saga transfer Neymar tidak banyak dibicarakan seperti ketika ia pindah dari Barcelona ke PSG. Mungkin karena lini masa media sosial justru dipenuhi berita Manchester United. Hasrat angkat kaki dari PSG sebetulnya sudah diutarakan Neymar sejak lama. Pemain Brazil itu memberitahu PSG bahwa ia ingin hengkang musim panas ini. Padahal, durasi kontraknya di PSG baru akan habis 2027 mendatang. Keinginan Neymar untuk pergi disambut dengan sangat baik oleh PSG. Pihak Le Parisien memang sudah berencana untuk mendepak pemain Brazil itu, sekaligus mengakhiri proyek Galacticos mereka sendiri. Namun, tentu saja PSG tak sudi melepas Neymar dengan gratis. Kalau bisa dijual hari ini, kenapa tidak? Lagi pula, Neymar kadung tak betah tinggal di Paris. Belakangan ini, pemain Brazil itu dihantui tekanan dari publik PSG. Dikutip media Perancis, Lekip. Salah satu yang mendorong Neymar ingin segera pergi dari Paris adalah desakan dari supporter PSG yang meminta agar Neymar dijual saja. Bahkan, para supporter sampai menggeruduk rumah Neymar seperti barisan serba putih, menyatroni tempat prostitusi. Minatnya untuk keluar dari PSG bersamaan dengan keinginannya untuk pulang ke Barcelona. Neymar sepertinya menyimpan rindu pada supporter Blaugrana. Kangen terhadap sorak-sorai yang biasa diberikan pendukung Barcelona ketika dulu ia memberi asis ke Lionel Messi. Selayaknya seorang mantan kekasih yang masih belum tuntas menghapus perasaannya, Barcelona menyambut hangat keinginan itu. Laporan Lekip yang dikutip Bureo Sport mengatakan, tim Katalan itu tertarik untuk mengontrak kembali Neymar. Namun beberapa media Spanyol melaporkan sebaliknya. Dan Yusuf Mansur telah berpesan, dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Barcelona boleh tertarik merekrut Neymar, tapi uanglah yang menentukan. Blaugrana yang finansialnya megap-megap mana sanggup mengontrak Neymar. Neymar tidak bisa dibayar hanya dengan cinta dan teriakan supporter. Sebab ada bini yang harus dihidupi, anak yang akan lahir, dan mungkin cicilan yang harus dibayar. Klub-klub Premier League seperti Manchester United, Chelsea sampai Newcastle United awalnya dirumorkan akan menjadi pelabuhan Neymar berikutnya. Namun, tak diduga, tawaran menggiurkan dari Al-Hilal yang justru diterima oleh kekasih Bruna Biancardi itu. Dari sudut pandang Neymar, ia ingin mencari tantangan baru dengan bermain di Arab Saudi. Alasan itulah yang membuatnya sepakat untuk bergabung dengan Al-Hilal. Tentu saja, sebagai orang yang mudah untuk berperasa angka buruk, kita bisa menganggap alasan itu kamuflase doang. Ya, pernyataan normatif lah. Semua orang tahu gaji tinggi bisa menggoda siapapun tak terkecuali Neymar. Lagi pula, menurut media Spanyol, COPE dikutip pula gol. Neymar juga menuntut agar Al-Hilal menyediakan rumah mewah dengan 25 kamar, kolam renang dan sauna, 8 ART, 9 mobil dan semua biaya perjalanan, hotel dan restoran. Di sisi lain, bintang Brazil itu juga pernah dikabarkan muak dengan sepak bola. Ia sudah malas bermain sepak bola. Bahkan, menurut laporan AS, terbesit di benaknya ingin berhenti saja dari sepak bola. Neymar isi dengan kritik yang selalu ditujukan padanya. Bukan hanya perkara di atas lapangan, Neymar juga sering mendapat cibiran soal gaya hidupnya. Selama kurang lebih 10 tahun berkarir di Eropa, eks pemain Santos ini sudah seperti Messi dan Ronaldo, selalu disorot. Bisa jadi alasan itu pula lah yang bikin Neymar memutuskan untuk menepi dulu dari brengseknya sepak bola Eropa. Namun, dibalik itu ada resiko yang mesti ditanggungnya. Dengan menepi dari sepak bola Eropa, Neymar bisa kehilangan kesempatan merengkuh pencapaian manis di Eropa. Misalnya, Ballon d'Or. Mumpung Messi dan Ronaldo sudah tidak di Eropa. Yah, walaupun ia juga masih harus bersaing dengan para bintang yang usianya lebih muda, seperti Mbappe, Haaland, dan Hoylon. Gaji Neymar di Al-Hilal memang tinggi, tapi itu sebenarnya tidak sepenuhnya gaji untuk urusan sepak bola. Neymar adalah representasi sepak bola sebagai industri. Jadi, dengan membeli Neymar, suatu klub juga membeli popularitas. Biar bagaimanapun, Neymar adalah public figure. Tahun 2020 saja, Neymar menduduki peringkat 7 dari 100 selebriti dengan bayaran termahal versi Forbes. Majalah yang sama juga menempatkan Neymar di posisi 12 sebagai atlet dengan bayaran termahal di dunia tahun 2023, sebelum hijrah ke Al-Hilal. Neymar juga pernah atau sedang bekerja sama dengan merk-merk kenamaan. Puma, Red Bull, Replay Jeans, Qatar Airways, Qatar National Bank, Dezen, NR Sports, Konami, sampai Digible kini sedang memakai jasa Neymar. Hadirnya, Neymar sangat menguntungkan buat Al-Hilal di lingkup kecil dan Arab Saudi dalam perspektif yang lebih luas. Ia bersama Cristiano Ronaldo dan bintang-bintang Eropa lainnya menjadi amunisi proyek ambisius Arab Saudi. Selain itu, dengan bermain sepak bola lebih dekat dengan Hajar Aswad, siapa tahu Neymar akan mendapatkan hidayahnya. Terima kasih telah menonton!